Jika melihat soal seperti ini, maka konsep yang digunakan adalah konsep persamaan linear. Dengan konsep ini, nantinya kita perlu menyelesaikan perhitungan matematisnya sehingga kita bisa mengelompokkan variable-variable yang sesuai, agar kita bisa menemukan nilai x-nya. Nah, di soal ini sudah ada 1 per x plus 3 ditambah 1 per x-2, sama dengan 3x-8 per x plus 3 dikali x-2. Untuk memudahkan perhitungannya, kita bisa menghilangkan pecahannya. Gimana caranya? Yaitu kita bisa mengkalikan semua ruas dengan kelipatan pada penyebutnya. Di sini sudah ada penyebutnya x plus 3, x-2, dan ada x plus 3 dikali x-2. Maka, gampang saja ya, kelipatannya kan berarti x plus 3 dikali x-2. Jika kita tuliskan, maka menjadi 1 per x plus 3 dikali x-2, ditambah 1 per x-2 dikali x-2, sama dengan 3x-8 per x plus 3 dikali x-2, dikalikan lagi x plus 3 dikali x-2. Nah, dari sini x plus 3-nya bisa kita coret ya, karena kan penyebut dan pembilangnya sama. Kita coret, abis. Kemudian yang di sini, x-2-nya kita coret, karena sama. Dan di sini, kan penyebutnya x plus 3 dikali x-2. Dan di sini ada pengalinya juga, x plus 3 dikali x-2. Kita bisa coret. Kemudian, kita bisa selesaikan menjadi 1 dikali x-2, berarti x-2 ditambah 1 dikali x plus 3, berarti tetap ya, x plus 3 sama dengan 3x-8. Kita tulis di sini, 3x-8. Ini kita selesaikan, x ditambah x menjadi 2x, kemudian minus 2 ditambah 3. Hasilnya adalah plus 1 sama dengan 3x-8. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan. Untuk yang 2x akan saya pindahkan ke kanan, maka menjadi 3x-2x. Kemudian, minus 8-nya kita pindahkan ke kiri, maka menjadi 1 plus 8. Ini hasilnya 1 tambah 8, 9 sama dengan 3x-2x. Hasilnya x. Maka, untuk nilai x-nya ini adalah 9. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.